Halo semuanya, balik lagi di channel A715 ya, seperti biasa hari Selasa kita udah update event terbaru dan kali ini punya pendant ya setelah kemarin Abyss Ever Festival Star Candy kita langsung masuk aja kita cek, ini dia di bannernya ya, ada 2 pendant yang rilis sekaligus kali ini, ada Will Fire Suriken dan Ghost Party Invitation Card, kalau dari nama-namanya si Party Invitation ini pasti sejenis HPI lagi ya HPI versi lain lagi, nanti kita langsung cek aja deh di notice seperti apa skillnya oke untuk eventnya sendiri sampai tanggal 1 Oktober berarti ya besok Jumat seperti biasa oh ya dan ini Btw dua-duanya ada versi supernya, jadi ini tuh GM udah ngerilisnya 2 pendant sekaligus dua-duanya ada versi super, memang mantap, gue langsung bacain versi super aja ya ke versi yang paling tinggi saat tiba di dalam aku, 70% buat tanda pada lawan secara random atau saat turnku dimulai 65% langsung pindah ke line lawan yang diberi tanda plus 15% saat tidak aktif, bedanya dengan yang versi biasa kalau yang versi biasa itu dia skill buat tandanya itu cuma 50%, beda 20% ya lumayan jauh Btw kemudian untuk skill pindah ke lawannya itu juga 50% aja dan tidak ada groutingnya kalau yang versi super kan 65% beda 50% dan juga ada growthnya 15% ketika tidak aktif yang which is cukup tinggi juga groutingnya oh ya ini tuh Btw skillnya mirip dengan skillnya si Ren ya bisa dibilang skill copotannya si Ren cuma bedanya ini tuh nggak ada summon, jadi dia tuh cuma buat tanda kemudian kalau udah buat tanda kita bisa pindah ke line yang sama dengan lawan tapi tidak ada summon, kalau si Ren itu kan dia ada summonnya ya, jadi bisa sekarang nyaman lawan dan kalau yang ini itu kita nggak harus satu line dengan lawan kalau si Ren atau Dark Ren atau Wet Ren gitu ya itu kan kita harus kalau pengen ngebuat mark atau tanda ke lawan itu kita harus dalam satu line yang sama ya sementara pendant ini, Will Fire Surgeon itu tidak kita di line mark manapun, pokoknya kalau tiba di line markku kita bisa buat tanda ke lawan yang kedua itu ada pendant Ghost Party Invitation Card kita langsung ke versi super lah ya saat tiba di line markku, 70% bayar 70% dari biaya sewa dasar lalu panggil satu lawan secara random atau saat tiba di line markku, raih marble sebesar 85% biaya bangun ya intinya ini tuh HPI, skill tambahannya adalah skill cashback jadi cocok banget ya, karena kan HPI ya memang kita membutuhkan banyak marble untuk memanggil lawan atau summon lawan jadi dia di combo dengan skillnya itu adalah skill cashback kita bisa dapet tambahan marble juga ketika menginjak line mark sendiri kemudian ada event 100% sub skill option tapi sepertinya ini hanya untuk pendant Will Fire Surgeonnya aja kalau yang Ghost Partynya tidak ada ya bakal dapet beberapa pilihan UA fix ada batalkan skill panggil lawan dan juga Sobek Angel persentasenya kalian bisa lihat sendiri yang paling tinggi tentu aja yang versi super ya ya gua lupa ngasih tau yang ini ada event main ya jadi tanggal 28 sampai tanggal 1 Oktober kalian cukup play aja sih, gak harus menang ini cukup play aja kalau 7 kali main tiap harinya bisa dapet 100 diamond jadi ini kan sekitar 4 hari lumayan lah kalian bisa dapet 400 diamond ya cukup dengan play aja oh ya gua ada sedikit tips ya mungkin kalau buat kalian yang males gameplay yang gameplay di biasa kalian bisa mainin arcade atau domino aja karena itu juga dihitung sebagai play ya jadi kalian main arcade atau domino itu juga bakal dihitung disini dan kalian bisa dapetin rewardnya oke kita langsung lanjut ke bagian eventnya ada kebagian 200 diamond special diamond shop ini sepertinya kita bisa beli ya penguin choice cube yang isinya honor harganya 200 diamond tapi menurut gua kok gak terlalu bagus karena ini bukan seperti yang biasanya karena kalian bisa lihat ini tuh honornya honor bangkrut honor special sama honor complaisant gitu bukan yang kayak honor sobek honor escape kayak gitu gitu ini kayaknya kurang menarik ya menurut gua loh kalau mungkin kalian beli ya silahkan sih kita lanjut ke kita lihat ini dulu lah yang play eventnya main 7 kali setiap hari untuk raih 100 diamond nah ini yang tadi dari notice ya kalian cukup play aja nah ini buat tadi yang hari ini udah selesai kita lanjut ke bagian ini ini buat yang nuker ke versi super ya kita bisa lihat materialnya ternyata sama ya buat versi supernya upgrade tiketnya sama kita lihat harganya pasti sih menurut gua ya sekitar 49 atau 50 ribu ya kita lihat oke ini yang di shop apa aja ada UA juga iya iya ini nah ini dia 49 ribu ya ini gak tau deh ini bisa beli berulang apa cuma 1 kali karena kalau kita cuma beli bisa beli 1 kali ya berarti kita cuma bisa mendapatkan salah satu versi super aja jadi 2 bandan ini ya gak bisa dua-duanya karena kita cuma bisa kalau kita cuma bisa beli sekali materialnya tuh sama gitu jadi ya kita hanya bisa memilih salah satu mau yang ghost party atau mau yang wildfire suriken materialnya kita langsung cek aja ya seperti biasa lah ya standar kalau event pendan zaman sekarang ngumpulin material S kali ini ada beda sih jenisnya ya untuk yang ghost party sama suriken tuh beda jenis tapi jumlahnya sama sama-sama 4 ya dan cara mengumpulkan S nya itu ya seperti biasa dari A plus dan juga A ya butuh 2 A plus dan 3 yang A nah ini kali ini karena ada 2 jenis jadi kalian A plus sama A nya itu ditukurinnya ke choice cube nanti isinya ya antara 2 S itu kalian tinggal pilih mau yang mana gitu kan dan gue sendiri ya btw gue sendiri gak terlalu minat untuk pendan ini baik yang wildfire suriken maupun ghost party karena tadi ya waktu pertama kali update gue kirain wildfire suriken ini tuh mirip sama yang skillnya si darkren gitu ya yang bisa summon sekalian nandain lawan tapi ternyata bukan gitu ternyata ini tuh cuma nandain lawan aja gak ada samanya tapi btw di KGR itu sebenernya emang pendan suriken kalau di KGR ya itu ada 2 versi yang satu ya sama kayak ini yang cuma nandain lawan yang satunya itu yang versi sekalian summon jadi yang bener-bener mirip sama skillnya si darkren nah yang dirilis sekarang itu yang cuma nandain lawan bukan sama yang summon ya mungkin di kedepannya kita bakal rilis juga lagi suriken yang versi lain yang bisa sekalian nge-summon yang mirip dengan skillnya si darkren kalau menurut gue yang itu lebih worth it untuk dikejar daripada yang ini ya karena kalau ini ya fungsinya cuma nandain lawan aja gitu ya bisa sih kalian lumayan komboin dengan kartu-kartu bangkrut agar semakin cepat untuk menghilangkan defense atau shieldnya lawan ya kalau kalian mau tapi menurut gue itu lumayan boros slot juga karena ya kalau kalian udah pakein slot ini kemungkinan kalian bakal mengorbankan slot pendan untuk skill-skill pendan yang lain ya jadi menurut gue ini lumayan boros slot juga kemudian untuk yang ghost party invitation karena gue udah punya home party yang btw ada skill growthnya juga menurut gue sih udah cukup ya terus gue juga udah punya yang versi bubble invitation jadi menurut gue gak terlalu perlu sih untuk ngejar yang ghost party karena ini dia kan tambahnya juga cuma nambahin cashback aja kan ya skillnya itu fix 70% dan nambahin cashback yaudah itu aja jadi mungkin dia ini lebih cocoknya kalian pakein ke kartu-kartu yang gameplaynya atau playstylenya itu bakal boros marble mungkin semisal kayak ini ya calawan karena kan calawan itu dia tuh ketika olympic itu kan juga udah nyedot marble kalau kalian kombin sama party invitation ya nyedot marblenya lebih boros lagi ya bakal bakal lumayan sering nyedotin marblenya makanya itu lumayan cocok kalau kalian pakein yang ini karena dapet cashback gitu ya jadi disesuakan aja lah ya dengan playstyle dan kartu yang kalian miliki kalau gue sendiri jujur di akun gue gak terlalu perlu kedua pendan ini makanya gue bakal skip sih divan ini gak bakal ngejar gue fokus nabung lagi aja diamond sementara udah berapa nih 18 ya gue bakal nabung lagi sampai ya 20an lah karena ini udah di akhir bulan juga ya sebentar lagi ganti bulan dan pasti bakal ada kartu bulanan baru yang denger-denger katanya kemungkinan bakal si yungrang yang lilis untuk bulan oktober depan yaudah kalau gitu sekarang di penutup video gue bakal karena ini hari selasa reset CL juga ya gue bakal mainin CL aja pake sisit kenapa pake sisit susunan pendanya seperti ini BTW karena sekarang itu mapnya adalah di map dunia ya atau map world jadi menurut gue lumayan cocok kita pakein sheet aja langsung gas lah ini gue bakal mainin sekali aja sih nah kan ketemunya ketemu sejuta umat gitu kan ini sih easy win ini soalnya emang masih turn-turn awal sih emang biasanya kalau turn-turn awal kadang masih suka ketemu kartu-kartu link begini sih kenapa 12 itu gue ngeroll 10 hey gak usah gak usah diambil double 2 oke dapet iya kita loncat tidak mau loncat bagus sekali game 11 gue coba nyuri karena lontat kita loncatin kesini aja gak jadi nyuri turis ya gue mau nyuri triple aja nah pindah juga yaudah kesini ini easy sih ini easy dia pendahnya standar bawah spesif siap oke pindah kemana aja bebas mau kemana kesini ke depan gue boleh kan ada kenapa gak milih kesini aja ya kan bisa bangun kalau ke geneva ada yang memilih kesituan gak bisa bangun gitu cuma ngilangin ini gue under constructionnya sisi doang double 12 tidak double lock tidak ketendang ada defense bangun 2 lontat tidak mau lontat gak buat palang bagus sekali kok nice sekali loh game ya ada defense ya mantap defense soalnya kalau kita ketarik kena kurung itu aturannya dia pakai kurung penjara ya bagus loncat tidak loncat yaudah gak apa-apa oke masih gak mau loncat juga kok bagus banget sih ini game double 2 kalau loncat udah win triple ayo loncat memang mantap gitu kan 5 loncat boleh stp semua-semua aja mati game semua-semua aja mati loncat ih loncatnya lo mati terus kayaknya emang mulai boncos ya loncatnya si darkseed itu mulai boncos gitu oke kota kita tadi mau dihapus kena proteksi iya oke ah capek anjir double 4 dapetnya tiga gak loncat juga mantap banget deh sekarang aja baru loncat memang terbaik ini game memang tadi kenapa gak loncat anjir udah dapetnya tiga aja baru loncat tadi gue mau rollin keempat loh emang kayak gini ya kalau lawannya gampang kita yang disusahin sama game diboncos-boncosin skillnya ya dapetnya anjirin pola 2 2 4 bagus kemana kawan kemana kau ambil bangun beli landmark oh beli landmark nyala ini dia bahaya bisa ngelain di atas juga kopi kopinya nyala disitu dong kok pas banget di London d3 aduh kemana njir pusing gua double 12 awas aja kalau gak ih 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 kok bagus banget sih harus loncat sih ini sih harus loncat sih hai dong nah dari tadi loh tinggal loncat win aja gak dikasih-kasih sama si game kambing itu oke lah ya easy lah ya harusnya lawan emang dibondosin aja saya makanya muter-muter gak menang-menang oke kayaknya videonya bakal segini dulu aja ya oh ya untuk pendan saran gua sih kalau memang belum punya ini hapi ya sejinis hapi kalian mending kejar yang hapi aja sih yang ghost party invitation ya daripada si suriken tapi kalau mau buat koleksi ya bebas-bebas aja sih kalau mau mengejar suriken juga boleh kalau mau ngejar ghost party juga boleh terserah kalian gua hanya memberikan prokomendasi aja menurut pendapat gua seperti apa kalau gua sendiri gak bakal ngejar di akun gua karena menurut gua gak bakal terlalu kepake dua-duanya gitu ya gua sih tadi nyinyang-nyira bakal rilis excel hari ini tapi ternyata enggak jadi guleman bersyukur juga bisa nabung diamond lagi karena kalau rilis copy excel itu udah pasti gua kejar udah videonya sampai sini dulu aja ya mungkin kalian bisa cerita yang pada ngejar dapat apa ngabisin berapa di kolom komentar di bawah ya terima kasih yang udah nonton selanjutnya sampai peace jangan lupa di like subscribe sebelum kita ketemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax